Intro Harimau yang selalu mengikuti Mas Khoirul Beliau bernama Sheikh Mughaji Sheikh Mughaji Di Malaysia, di mana tinggal? Malaysia, saya tinggal di Johor Bahru Johor Bahru? Singapura, sebelah hari Jangan sampai cerita itu dibohongin oleh bisik-bisikan jahit Apalagi yang mengaku-ngaku Mungkin tazitrah lah Azar leluhur lah Bahkan dari sumber hati GSP, Rono, Rende, Icut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GSP, Rono, Rene, Icut Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pada hari ini GSP kehadiran Seorang tamu spesial Dari negeri seberang Yaitu negeri jiran Malaysia Beliau hadir disini Dengan tujuan Untuk Memvisualisasikan Menggambarkan Sosok khodam Yang ada di dalam dirinya Sungguh luar biasa Niat yang begitu mulia Saya kenakan Beliau adalah Assalamualaikum Sini bang Masya Allah Mohon maaf namanya siapa Nama saya Khairul Khairul Muhammad Khairul 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 Kesini kapan ni? Semalam sampai Dekat airport Kemudian hari ini hari kedua Di kota Tenggara Bersama siapa aja Hadir disini Bersama isteri Dan lagi satu orang Videonya Oke oke Nah Di Malaysia Dimana tinggalnya? Malaysia Saya tinggal di Johor Baru Johor Baru Singapura Sebelah ni Betul-betul Singapura Mereka depan lah Iya 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 Nih Saya tanya lagi sekali lagi nih bang Tujuannya apa nih Bisa menemuin KSP di Indonesia Tujuannya Saya punya hati ni Saya punya diri ni dah lama rasa macam ada benda lah Hati ni penasaran Nak jumpa Guru Soleh Dan hari ni Alhamdulillah Allah izinkan Barang jumpa Guru Soleh lah Sok visual kan Siapa Hodam Iya iya Oke Barang SP Ketika beliau Mas Khoyrul tadi Menceritakan dengan tujuannya Terbesit dalam Benak fikiran saya Dan juga penglihatan mata batin saya Sudah terasa Mengarah satu sosok yang itu masih ada Khodam Khodam leluhur Melafatkan Bismillahirrohmanirrohim Baknya saja Bis itu udah Malaikat Yang menjadi Khodam Karena mengucapkan Lafat Toibah Itu dari keilmuran Atau Atau Kekuatan ketika seseorang itu Mendawamkan atau mendikirkan Suatu hal yang baik Nah Khodam dari Mas Khoyrul ini Satu Yang terbesit nih Yang ketangkep Mata Batin saya Dari leluhur Dari Jawa Kakek Moyang Terus ada juga Dari lelakon Dari keilmuan Dari tirakat Untuk itu Tidak usah Saya jelaskan semua Biar penasaran Seperti apa Ketika saya Memvisualisasikan Di Atas Kanvas Yang sudah saya siapkan Nah Disini Biasa Di Mr. Tukul Jalan-Jalan Auu Nah Pernah lihat Pernah Mr. Tukul Jalan-Jalan Mas Tukul Arwanda Ya Sekarang Beli lagi sakit Sedang sakit Kita doakan Sebelum Acara ritual Prosesi Pelukisan Karena beliau Sohabat saya Yang tadi saya sebutkan Apa? Bidanya apa? Bidanya 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 Panas Panas Kita doakan Semoga Mas Tukul Cepat sembuh Lahir batin Dengan ridho Allah SWT Amin Ya Rabbil Alamin Untuk itu Biasa Di Mr. Tukul Tutup mata Tujuannya Tutup mata Bukan untuk Kesombong-sombongan Atau Apapun lah Pamela dan sebagian Bukan Untuk Konsentrasi Ketika melukis Biar fokus Intinya Untuk Fokus Supaya Tidak ada Gangguan Kanan-kiri Penglihatan itu A'udhu Billahi Minash Shantanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul Ohiya ilayya Annahu Istamah Nafar Minal Jinn Faqaloo Inna Samihna Qur'ana Najabah Inna Samihna Qur'ana Najabah Yahdi Ilar Ilar Iştifaman Nabih Walann Nusyrikah Birabbina Ahada Wa Annahu Ta'ala Jaddu Rabbina Mat Takhada Sahibatan Walaa Walada Wa Annahu Kana Yaqulusa Fihuna Alallahi Shatatah Alayah Sudhaqallah A'udhu Billahi Minash Bismillah Antallahu La Ya Allah Ya Allah Ya dihajatin Rabbina Alhamdulillah Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.